Spray atau misting untuk isoport memakai botol seperti ini yang ada selangnya, seperti saya jelaskan pada spray dan kelembapan di Tarantula. Nah, cara pemakaiannya seperti ini. Disiramnya seperti ini, dipencet, lalu zigzag. Kalau kelembapannya penuh, ya maka disigzag semuanya. Tapi kalau cuma setengah, misalkan setengah lembab, setengah kering, ya berarti yang disiram cuma segini aja. Cuma setengahnya. Ada juga yang cuma butuh di pojokan aja, pojokan depan sama belakang. Sedikit, lalu di sebelah sini sedikit, tergantung dari jenisnya. Spray itu dilakukan untuk memberi minum saja, memberi minum ringan gitu. Ya, beberapa kali aja. Tergantung dari jenisnya juga. Kalau butuhnya cuma kelembapan sedang, ya jangan banyak-banyak. Misalnya cuma bagian depannya aja yang dispray gitu. Kalau misalkan masih lembab permukaan si tanah ini, jadi kita cuma dispray aja, nggak disiram. Tapi kalau udah agak kering, boleh disiram seperti tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.